Dan pemirsa apa sesungguhnya penyebab kematian Pak Sutri Lansia dan bagaimana detil kisahnya sudah bergabung bersama kami saat ini, Kapol Sekjonggol Kompol Wagiman. Selamat siang Pak Wagiman. Siang Pak. Ya Pak Wagiman, bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan polisi mengenai penyebab kematian korban Pak Sutri Lansia ini? Pak Wagiman. Ya, dapat kami sampaikan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 telah ditemukan pasangan suami istri berinisial HT berumur 83 tahun dan RI berumur 72 tahun. Kronologis dari penemuan tersebut adalah awalnya ada kecurigaan dari warga sekitar yang melihat bahwa sudah beberapa hari korban tersebut tidak kelihatan keluar ke rumah sehingga warga curiga dan menghubungi Ketua RT. Setelah itu Ketua RT datang bersama dengan Satpam untuk melakukan pengecekan. Setelah sampai di TKP, kemudian Ketua RT dan Satpam tersebut melakukan panggilan tapi tidak ada respon. Karena tidak ada respon, kemudian PRT bersama Satpam tersebut membuka pintu secara paksa. Dan setelah terbuka ditemukan bahwa kedua pasangan suami istri sebut sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dalam satu ruangan yang sama. Menurut keterangan dari para saksi bahwa pasangan suami istri sebut hanya tinggal berdua. Tidak ada keluarga, baik anak maupun yang lain yang tinggal bersamanya. Sehingganya berdua. Dan keterangan dari saksi mengatakan juga bahwa istri tersebut mengalami sakit setruk. Sehingga dengan ada... Pak Wagiman? Berdasarkan pemeriksaan sampai dengan saat ini hasil otopsi apakah sudah diketahui apa yang menjadi penyebab kematian dan apakah keduanya meninggal pada waktu yang sama? Pak Wagiman? Ya, untuk sementara menurut keterangan saksi bahwa memang istrinya dalam keadaan sakit setruk. Setelah dilakukan, kemudian dibawa ke rumah sakit umum celengsi untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk hasilnya, kita tunggu hasilnya apakah karena sakit atau karena yang lain. Tetapi hasil pola TKP tidak ditemukan adanya kerusakan-kerusakan maupun kehilangan dari barang milik borban. Selain dari saksi-saksi warga setempat, apakah sudah ada kontak dengan anak-anak dan dimintai keterangan? Kabarnya memang mereka sudah lama tidak menjunguh kedua orang. Contohnya apakah itu benar, Pak Wagiman? Menurut keterangan saksi, betul mengatakan demikian. Kita masih belum bisa mendapatkan alamat maupun nomor kontak dari anak tersebut. Karena selama ini yang mengecek keberadaan atau kesehatan dari pasur tersebut adalah dari pihak gereja. Dan kami juga sudah minta teman pihak gereja juga kehilangan kontak terhadap keberadaan-anak tersebut. Baik. Terima kasih, Pak Wagiman, selaku Kapolsek Conggol atas informasinya bersama kami di kabar siang. Selamat siang, Pak.